Hai masih loadingnya Amir di belakangnya ada siapa Amir adek oh yang mana yang di bawah iya iya deh saya ada yang bergerak-gerak saya tanya oke sudah ya ini rekamannya gak apa-apa kok gak ganggu saya lihat tadi yang gerak-gerak saya kira apa oke nah ini tadi yang saya contohkan itu adalah eh kok pen sih nah ini metode pertama ya metode pertama 10 ribu langsung kita ambil 20 jadi 20 per 10 ribu probabilitasnya atau 0,2 persen tau misalnya kita kelompokkan menjadi 2 ya kita kelompokkan menjadi 2 nah ini misalnya laki-laki dengan perempuan jumlahnya sama misalnya ya misalnya tapi kan jarang ya suatu populasi yang jumlah laki-laki perempuannya sama kita kelompokkan menjadi 2 kelompok gitu ya sudah ada 2 2 cluster disini nah kita ambil 20 kita ambil 20 karena ini kita mau ambil dari masing-masing cluster yang totalnya adalah 20 maka kita harus kali setengah dulu karena 5 ribu ini adalah setengah dari 10 ribu ya kita kali setengah dulu dikali 20 adalah total sampelnya dibagi 5 ribu kenapa 5 ribu? karena kita mau ambil dari setiap cluster jadi masing-masing cluster punya kesempatan yang sama untuk dipilih yaitu sebesar 0,2% gitu ya atau 0,002 ini sama ya ini sama ini contoh dari equal probability of selection method gitu nah metode yang kedua kalau misalnya cluster nya kita ambil 20 tapi dari 2.500 ya kita ambil dari 2.500 bukan dari 10 ribu ini tapi kita hanya mau ambil dari 2.500 orang dalam cluster tersebut berarti kita bagi menjadi 4 cluster gitu ya kemudian kita ambil 2 ribu eh kita ambil 20 nah maka kita kali seperempat cara mengali seperempatnya kenapa? karena 10 ribu menjadi 2.500 itu dibagi menjadi 4 kelompok kemudian seperempat dikali 20 dibagi 2.500 adalah probability nya sama yaitu 0,002 ini saat jumlah proporsi eh populasinya sama di setiap kelompok atau di setiap cluster tapi hal seperti ini sangat langka kita temukan pada populasi yang nyata ya kecuali mungkin yang agak-agak mirip itu kayak di sekolah kalau di sekolah bisa sama ya enggak kisarannya mirip-mirip lah enggak enggak beda jauh misalnya eh jaman kamu SMA gitu satu kelas satu angkatan ada 10 kelas misalnya kelas A sampai kelas J misalnya ya nah setiap kelas itu isinya 40 orang ya paling kalau beda-beda tipis ada yang 39 ada yang 41 gitu kan enggak bulat 40 misalnya ya itu masih masuk ke dalam contoh yang seperti ini bisa gitu kalau misalnya jumlah cluster nya homogen jumlah di dalam cluster nya homogen terus kalau kita mau mengambil sebagian saja ya sebagai sampel nah yang kita kalikan adalah seperempat kenapa seperempat tadi karena kita lihat dulu jumlah populasi utuhnya dibagi menjadi berapa kelompok dulu untuk kita ambil sampel ini dibagi menjadi empat dan penyebutnya bukan lagi 10 ribu tapi hanya sumber populasi yang kita ambil sebagai sampel jadi probabilitasnya tetap sama yaitu 0,002 nah kemudian kalau dari empat kelompok tadi kita ambil dari dua kelompok yang berbeda masing-masing 10 10 maka caranya kita mengambilnya apa namanya ini kita bagi menjadi misalnya gini ini kelas A ini kelas B kita bagi menjadi dua kelas nah ini misalnya kita mengambil perempuannya saja ini laki-laki ini perempuan ini laki-laki ini perempuan nah perempuan-perempuan yang dari kelas A dan kelas B kita bagi menjadi dua masing-masing kita mengambil 10 orang maka ini 10 dari kelas A 10 dari perempuan kelas B maka pengalinya adalah setengah ya setengah dikali 10 10 ada jumlah sampel yang dikehendaki kemudian dibagi 2.500 adalah populasi dari perempuan kenapa dikali setengah karena perempuan yang 2.500 adalah setengah dari bagian kelas yang A ini gitu ya sehingga probabilitasnya sama pun demikian dengan yang contohnya di kelas B gitu ini dikali setengah penyebutnya adalah 2.500 jadi masing-masing memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih ini namanya equal probability selection method ini pun demikian ya ini kalau kita bagi menjadi 4 kelompok yang 10.000 tadi kita bagi menjadi 4 kelompok atau 4 klaster dan misalnya di setiap klasternya ada 2 kelompok yang berbeda lagi gitu ya ini 2 stage cluster nih 2 stage cluster 1, 2, 3, 4 4 4 klaster kemudian di dalam masing-masing klaster ada 2 klaster lagi yang berbeda nah tapi kita mau mengambil sama rata karena ini jumlah populasinya sama sama rata kalau 20 dibagi 4 berarti 5 5 dari klaster A 5 dari klaster B sampai dengan klaster D nah maka tapi yang kita ambil misalnya hanya perempuannya saja nah perempuannya kebetulan sini jumlahnya sebanding dengan laki-laki jadi kita hitung setengah setengah dikali 5 per 1250 yaitu adalah populasi yang perempuannya saja misalnya ya sehingga probabilitasnya sama begitu nah bagaimana equal probability sampling method dengan two-stage sampling nah ini equal size cluster ya cluster dengan jumlah yang sama di setiap cluster-nya jadi misalnya gini dari satu populasi kita tadi mau mengambil berapa sih mau mengambil 20 ya dari 10.000 prinsipnya sama kita mau mengambil 20 dari 10.000 kalau tadi kita kelompokkan dulu ya kita kelompokkan dulu menjadi 4 ya kan terus kita kalikan ini setengah karena ini adalah setengah dari bagian cluster yang pertama gitu dari 10.000 tapi kalau Epsom kita nah misalnya ada 200 cluster dengan jumlah yang serupa atau similar ya jumlahnya mirip-mirip gak terlalu jauh berbeda jumlahnya dari 200 cluster ini totalnya adalah 10.000 populasi berarti kalau 10.000 dibagi 200 satu cluster-nya ada berapa orang tuh berapa sih tempat 250 ya 50 ya 50 orang masing-masing cluster ada 50 orang nah kemudian kita hanya mau ngambil 4 ya 4 cluster dari 20 cluster yang tersedia eh dari 200 cluster yang tersedia kita simper random sampling dulu nih ini stage pertamanya kita simper random sampling dulu kemudian dari simper random sampling itu terpilih 4 cluster yang terdiri atas 50 orang 1 2 3 4 ya nah kemudian di langkah berikutnya kita simper random sampling lagi ya memilih 5 orang dari setiap cluster kenapa karena kita ngambilnya 4 cluster agar menjadi 20 maka setiap cluster memiliki atau kita ambil 5 orang yang mewakili setiap cluster dengan simper random sampling kemudian didapatkan jumlah probabilitas yang sama caranya adalah 5 per 50 ini adalah 5 itu adalah jumlah sampel dari setiap 50 orang di setiap cluster dikali 4 per 200 4 didapatkan dari 4 cluster yang diambil secara simper random sampling dari 200 cluster yang tersedia pada populasi ya jadi perhitungannya 2 per 400 eh 4 per 200 dikali 5 per 50 sama dengan 0,002 dan seterusnya ini EBSAM ya ini equal probability something method asumsinya adalah setiap kelompok memiliki jumlah populasi yang mirip mirip similar ya enggak terlalu sebentar ya sentar saya dapat mask up dari maki tadi sampai mana sampai mana tadi nah ini ya, jadi ini asumsinya tadi, kalau semuanya memiliki jumlah populasi atau jumlah yang sama di setiap plasternya, jadi disebutnya Epson, ini gampang banget kalau jumlahnya sama tuh kita ngitung proporsinya atau seleksi probabilitynya sama, cuman yang jadi masalah adalah kalau tidak sama ya gak sih, kalau tidak sama nah ini contoh ya ini contoh jadi, di study population cara bikin Epson-nya gini ini yang akan kamu gunakan nanti langkahnya ya ya, di populasi study kita jadikan berapa cluster, misalnya ada 200 cluster of varying size ya, ukuran yang berbeda-beda di setiap cluster-nya kita SRS kita SRS terpilih, terpilih, terpilih cluster A, cluster B, cluster C, cluster D nah, ternyata cluster A ada 100 orang cluster B ada 60 orang cluster C ada 30 orang cluster D ada 10 orang kita mau Epson setiap orang di setiap cluster punya probabilitas yang sama untuk terpilih walaupun jumlah cluster-nya isinya sedikit atau dia banyak gitu ya maka caranya adalah kita menghitung sebentar ih jumat kenapa padat banget sebentar ya oke nah, kita mau menghitung masing-masing punya probabilitas yang sama jadi nanti kita balik hitungnya kita balik intinya ini kenapa bisa diambil 10, 6, 3 ya jadi kita mesti melihat dulu secara keseluruhan 20 per 10 ribu adalah probabilitasnya adalah 0,002 kita ngitungnya kita balik dulu sebentar caranya gini nih pakai apa ya session-nya ya kita gak bisa pakai kalkulator kalau ada yang mau tanya silakan loh suaranya mana suaranya takutnya saya ngeceh sendiri kamu nya ngantuk kamu jangan-jangan dengerin musik lagi gak ya misalnya mau tanya sebenarnya epsom ini nanti ada di tahap kapan ya mis ya kalau di survey cepat kan two stage ya iya mis two stage ya two stage nya epsom equal probability sampling method jadi ini tuh prinsipnya gitu bukan di tahapan mana di setiap tahapan prinsipnya harus sama gitu ya jadi kita ngitung dulu probabilitas setiap orang punya kesempatan yang sama boleh dipilih jadi gini kita hitung jumlah total populasinya kayak kamu mau ngambil 210 gitu ya dari berapa anak sih dari berapa orang sampel misalnya tadi kayak pesantrennya si Hilda ada 700 misalnya ya kita hitung dulu nih probabilitasnya berapa kalau kita ngambil 210 dari 700 ini berapa probabilitasnya kita hitung dulu 0,3 iya gak 0,3 ya 0,3 probabilitasnya atau berapa persen 30 persen 20 persen apa 3 persen ya 30 persen ya 30 persen kemudian nah yang 0,3 ini jadi patokan kita saat kita mendapatkan bahwa ternyata mereka berklaster-klaster ya kalau prinsipnya prinsipnya apa namanya survey cepat itu kan kita bagi menjadi berapa klaster dulu sih 30 kan iya ya kan kita bagi menjadi 30 klaster maka gampang aja misalnya yang 700 ini kita bagi aja dulu jadi 30 ya 700 dibagi 30 berapa 23 berarti tiap klaster ada 23 orang ya 23 sampai 24 orang nah tiap klaster ada ini kalau misalnya belum terbagi menjadi klaster atau misalnya gini atau misalnya gini ada ada dua level level SMP sama level SMA level SMA itu ada ada nah ada tiga tingkatan kan eh level SMP dulu deh kelas kelas 7, 8, 9 ya kan terus sama kelas 10 sampai kelas 12 nah ini aja ada 6 kelas nih tapi kita gak tau 6 kelas ini masing-masing ada berapa kalau misalnya syukur-syukur misalnya dia sama kelas 7 ada 5 kelas kelas 8 ada 5 kelas misalnya terus kelas 9 ada 5 kelas berarti kan ini udah ada 30 ya 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 ini nangkep gak ini saya contoh contoh saya kelas 11 ada 5 kelas kelas 12 ada 5 kelas nih misalnya nih saya contohin kayak gini ini realnya nih ya contoh kalau kamu gak bisa sampel di sekolahan misalnya kelas 7 ada 5 kelas 8 5 kelas berarti kan sampai ke kelas 12 ada 5 kali 6 berapa 30 kan ya gak udah ada 30 klaster kamu beruntung gitu beruntung karena kamu gak harus lagi membagi mereka menjadi 30 klaster pertama itu ya tapi tapi kita gak itu memastikan bahwa setiap klaster ada 23 sampai 24 orang gak bisa kenapa karena yang emang udah dari sananya kan ditentukan yang kelas 1 yang kelas 2 yang kelas 3 sampai eh yang kelas 7 sampai kelas 12 itu udah ditentukan maka maka yang menjadi prinsip kita adalah dari sekian klaster ini 30 ini kan kita dari masing-masing klaster kita mau mengambil berapa sih dari 30 diambil berapa 7 kan 7 kan 7 per klaster nah 7 per klaster ini kalau 7 per 30 berapa eh 7 per 30 kan kita gak tahu nih jumlah masing-masingnya berapa ya jumlah masing-masingnya berapa kan kita gak tahu dari masing-masing kelas nah kita memastikan ini yang Epsom ya prinsipnya Epsom ini kita memastikan kalau kita mau mengambil 210 dari setiap klaster tadi dari 30 klaster tadi yang si 210 ini punya probabilitas yang sama untuk terpilih gitu walaupun misalnya kelas 1 jumlahnya lebih banyak eh kelas 7 jumlahnya lebih banyak daripada kelas 12 gitu itu prinsipnya Epsom jadi ini saya mau ngasih tahu yang ini nih nih jadi kalau misalnya Amira nanya ini dipakai yang kapan di tahapan mana ini prinsip kalau prinsip artinya ada di setiap tahapan gitu cuman nanti saya akan bandingin sama yang PPS ya sama yang PPS apa sih bedanya sama PPS nanti kita akan lihat probability proportionate to size oke saya lanjutin dulu ya nah kalau yang di contoh ini saya kasih contoh ini ya kok gak bisa diketik oke kita megang patokan 0,002 ini kan kita lihat nih masing-masing klaster punya jumlah populasi yang berbeda-beda klaster A lebih banyak paling banyak klaster D paling sedikit nah supaya tiap orang itu punya probabilitas yang sama ya supaya semua orang punya probabilitas yang sama maka kita cara menghitungnya adalah 4 4 itu adalah jumlah cluster yang kita ambil dibagi 200 ya kali kalau misalnya ini pindah ke sini ini pindah ke sini gimana yang susah banget ya kalau pakai slide ya 10 per 0,002 sama dengan 0,002 n sama dengan nah n1 sama dengan gitu ya n1 itu n pada cluster 1 saya gak mau besar kenapa kamu besar nah udah n1 sama dengan 4 R200 kali ini jago matematika ini mana yang jago matematika nah dikali kalau misalnya dia pindah kemari nih saya harus pakai coret-coret 0,02 jadi pembagi apa pembilang di sini eh iya jadi pembagi pembilang di sini nih kalau kita mau tukar ini disambil dengan n gitu kita mau ngambil 10 nya di sini nih jadi 0,00 oh dibagi nih kayaknya dibagi dikali dikali sebentar dulu dikali 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 100 100 nya pindah bentar saya saya mau pindahin dulu dia disana dikali 100 lebih gede pembagi 2 per 1000 berarti 1000 per 2 ya betul dikali 1000 dibagi 2 ya dibagi lagi dibagi lagi 100 nih dapatnya n nih ngerti gak nih maksud saya nih 1000 per 2 dapatnya dari mana dapatnya ini ya 0,002 kalau dibikin pecahan berapa 2 per 1000 kan 2 per 1000 kalau pindah sama dengan pindah posisi ke sini kan dibalik ya 2 per 1000 jadi 1000 per 2 ya kalau kita mau tetap kali kita kan kalau perkalian kalau pindah jadi pembagian gitu kan kalau penjumlahan pindah jadi pengurangan gitu kan prinsip matematika dasarnya nih nah jadi kita ambil 4 nih 4 4 itu adalah 4 klaster yang terpilih dibagi 200 200 itu adalah asal jumlah klasternya dikali 1000 per 2 adalah sebenarnya kebalikan dari probabilitas yang mau kita ambil ya 1000 per 2 itu dari 0,002 nya dibagi 100 100 itu adalah jumlah populasi dari klaster yang kita ambil nah jadi dapatnya berapa benar gak dapatnya 10 dan kan saya salang hitung malu saya coba kita hitung dulu 4 per 200 itu kan 0,02 ya kan 1000 dibagi 2 berapa 500 ya dikali 500 nah kemudian oh ini berarti dikali dikali gak ya dapetnya dapetnya 1000 tapi ini udah dapet 10 0,4 bagi 200 0,02 dikali 1000 dibagi 2 dibagi 100 kayaknya gak gak pakai dibagi 100 lagi tapi ini harusnya jadi penyebut nih harusnya jadi penyebut nah kalau misalnya 10 nya jadi kok sebentar ya kan 10 nya kan jadi N nih kalau misalnya kita contoh yang 6 4 dibagi 200 dikali 6 dibagi 60 0,002 betul harusnya keluarnya 0,002 6 ya coba 4 dibagi 200 dikali 1000 dibagi 2 dibagi 6 dibagi dapetnya 1,6 gak bisa makanya saya lagi nanya konsep matematikanya nih tarlo tarlo ini saya nemunya berapa 40 dibagi 400 0,1 0,1 bukan kita harus dapet angka 10 nih kita harus dapet angka 10 disini nih maksudnya gini nih jadi kan ini kan kita kadang gak tau ya kalau kita mau ngambil 20 terus masing-masing cluster nya ini ada 4 cluster dan tiap cluster isinya ada jumlahnya orangnya beda-beda gitu tapi masing-masing kita mau ngambil probabilitasnya yang sama gitu jangan-jangan gak perlu dibagi 0,002 ya nih jadi cara ngitungnya kok jadi saya jadi bingung sendiri Miss ini kan kalau dihitung semua kan nanti jadinya 1 per 10 soalnya kan 10 pindah ke kanan itu kan pasti jadi 1 per 10 tapi ini kalau dihitung 1 per 10 kalau di coren-coren 1 per 10 yang yang atas doang yang N1 N2 dan seterusnya juga sama itu kan sebasis kan beda di yang tengahnya doang beda di pengalinya ada yang 10 per 100 ada yang 6 per 10 tapi kan ini kalau disederhanain semua sebenarnya 1 per 10 sama iya tapi sebenarnya ini kita mau dapetin ini loh mau dapetin jumlah N nya gitu jadi kita pikirnya kita balik gitu kita bisa dapet rumus berapa gitu ya yang keluar hasil N nya itu segini gitu hasil N nya 10 6 6 3 sama 1 gitu ya karena ini jumlah cluster setiap orang beda-beda eh setiap isi populasi dari setiap cluster kan beda-beda nih jadi untuk probabilitasnya 0,002 jadi masing-masing punya probabilitas apa probabilitasnya gak usah kita kalikan ya kalau misalnya 4 per 200 itu kan seper berapa sih 4 per 200 1 per 5 1 per 50 1 per 50 1 per 25 1 per 50 ya 1 per 50 dikali 1 per 50 dikali 100 berapa tapi gak dikali 2 2 2 itu kan probabilitas ya jadi ntar deh sampai-sampai ini deh sampai PPSnya saya jadi bingung sendiri intinya gini jadi ini untuk unequal unequal size cluster kita tetap mesti ngambil jumlah sample jadi masing-masing cluster gak boleh sama gitu disini 10 masing-masing 10 gak boleh sama jadi proporsinya harus masing-masing sama ya kalau misalnya 60 dibagi 0,00 0,00 0,00 0,00 oh 60 dikali 0,00 bukan juga 12 ya oh 60 dikali 1,2 dibagi 60 60 dikali 4 4 per 200 itu 0,00 ini probabilitasnya 0,00 intinya kita ngambil ini ya kita ngambil ini jumlah sampelnya itu harus sesuai dengan jumlah populasi di setiap cluster jadi gak boleh sama ini kan 10 6 3 1 ini gak sama ini sepsen namanya ya walaupun dari cluster D cuma ada perwakilan satu orang gitu ya tapi ini sudah sudah sama probabilitasnya gitu jadi ini apa namanya sangat mengecilkan kemungkinan untuk bias gitu ya jadi inilah standar yang harusnya dilakukan maksud saya begitu sih ya jadinya jelimet jelimet sebenarnya nanti menjadi lebih paham emang agak ribet sih ngitungnya ya nah ini yang unequal nah kalau yang unequal kayak gini teman-teman tadi nih saya mau ngambil 20 patokannya 4 cluster pokoknya masing-masing dari 4 cluster saya ambil 5 orang semuanya nih 5, 5, 5, 5, 5 seolah-olah kan sama ya equal number ya ya gak sih tapi ternyata probabilitasnya gak sama gitu yang clusternya lebih kecil kalau diambil 5 orang kemungkinan dia terpilihnya lebih besar dibandingkan cluster yang lebih besar ini yang 100 orang diambilnya cuma 5 lihat ini sampai 2 kali lipat kan probabilitasnya kan ini not epsom ini gak cocok ini gak gak apa namanya gak representatif gitu ya maka kalau yang kayak gini ya sampel yang kayak gini akan membutuhkan pembebotan di dalam analisis karena tidak representatif maksudnya begitu sih saya tadi kok gak ketemu rumpus matematikanya aduh saya tuh MTK emang agak-agak nah begitu ya jadi intinya gak boleh kayak gitu nah terus ini epsom kalau udah self-weighted ini epsom jadi masing-masingnya 5 ya masing-masing 5 tapi disini selection probability nya itu dia hitungnya based on jumlah populasi yang umum jadi 4 4 itu adalah jumlah cluster yang diambil dikali 100 ya 100 ini adalah jumlah populasi di cluster pertama dibagi 10.000 kemudian eh kepencet dikali 5 per 100 5 adalah jumlah sample per 100 100 adalah asal jumlah populasi dalam cluster yang terpilih itu 0,002 nah ini namanya self-weighted sample kenapa karena probabilitas keterpilihan setiap individu dikompensasikan each other gitu saling mengkompensasi each other dalam two stage of the selection di dalam tahapan yang kedua ya tahap pertama kayak gini tetapi PS tahapan kedua SRS jumlahnya sama tapi weighting ini dia namanya self-weighted cuman jarang dipakai yang kayak gini karena gak jelas maksudnya konsep self-weighted nya kayak gimana nih kan internalitas peneliti aja gak bisa dibuktikan kayak gitu nah terus apa bedanya dengan probability proportionate to size top PPS sampling nah definisinya adalah probability proportionate to size itu number of sample selection method ya jumlah dari sample yang dipilih dalam sebuah metode in which in which yang mana the probability kemungkinan of the selection for a sampling unit pemilihan sampling unitnya is directly proportional to a size measure secara langsung bersifat proporsional terhadap jumlah pengukuran atau jumlah sample yang diukur maksudnya gimana jumlah sampelnya itu nih ada tahapannya PPS nya step 1 kita mau mengambil populasi pada 4 komunitas ya komunitas 100 30 60 dan 10 nah kemudian nah masing-masing kita urutkan nilisnya dari 1 sampai 100 kemudian 1 sampai 60 1 sampai 30 dan 1 sampai 10 identify location of community in cumulative list masing-masing orang di dalam list ini kita identifikasi asal komunitasnya dari mana yang hijau dari komunitas A yang orange dari komunitas B yang merah komunitas B yang orange komunitas C misalnya yang ini ungu apa-apa sih ungu ya ungu dari komunitas D misalnya gitu kemudian kita take random sample of the list kita ambil random sample dari sini nah kemudian ini kan cumulative list nih ya di dalam random sample sampai ada 200 nih ya ini 200 ya 100 tambah 60 tambah 30 tambah 10 200 ya dari urutan nomor 1 sampai 200 diurutin oh berarti tadi nyambung 1 sampai 60 61 sampai 90 91 91 sampai berapa eh 1 sampai 100 101 sampai 160 161 sampai 190 dan 191 sampai 200 nih urutannya kayak gini tapi kita mesti tau ini mereka berasal dari mana nah kemudian kita kepilih nih kita ngambil random number nih ya kita ngambil random number misalnya yang muncul pertama 73 oh 73 dari cluster 1 terus 153 oh dari cluster 2 terus 166 oh dari cluster 3 terus 195 oh dari cluster keempat nah kita continue kita continue sampai 30 cluster selected dalam various communities continue sampai 30 cluster kepilih berarti ini anggapannya ini cluster baru ya cluster lagi ya terus nah pilih metode PPS pada step yang kedua nah metode PPS ini ada yang good ada yang better ada yang base ya kalau yang good ini ini standar ya natural order cluster with random start in the first sampling interval jadi kita mau ngambil tadi kan kepilihnya berapa itu 73 ya jadi kepilih 73 kemudian ini kita pakai random start ya dari setiap orang dari setiap sorry dari setiap cluster oh ini ternyata kayaknya ini yang dicontohin populasi besar ya jadi ini 200 200 cluster di dalamnya ada cluster lagi gitu jadi step one tadi kita milih kita milih dari 200 cluster tadi menjadi 30 cluster ya yang 30 cluster ini di dalamnya kita pilih lagi menjadi 7 7 kali 3 kan 210 ya nah ini kita ambil misalnya dari kelas pertama yang warnanya biru gak ada yang warna biru ya warnanya hijau gitu nah kemudian kita pilih pakai random start di excel misalnya ya muncul nomor 3 nah kemudian kita order pakai interval ya kita urutkan pakai interval misalnya ini ini dijarakin berapa nih kemudian pakai interval dilanjut interval berapa interval berapa misalnya 3 3 2 3 3 3 3 sampai 6 3 misalnya kita pilih sini 7 orang disini gitu terus kalau BBS eh BBS PPS yang better itu random order with random start inverse sampling interval sama sih ya sebenarnya tapi dia pakai ini sistematik ini juga sistematik bedanya apa ya sebentar dulu kayaknya ini sama aja deh kayaknya sama aja kayaknya sama aja ya yang ini aja yang kita pakai nih ya jadi kita pilih pakai random start dulu dari dari klaster ini kita urutin sampai 30 oh ini pilihan metode PPS step 2 ini step 2 ini tadi pakai pakai random number ya ini pakai random number kemudian kalau ini pakai sistematik oh iya ini pakai sistematik saya ngajar ini ya udah setahun yang lalu jadi saya lupa deh course nya level S2 emang ya jadi saya juga agak bingung nih ngejelasin yang lebih mudah ke bahasa anak S1 itu gimana nah jadi intinya probability proportionate to size itu kamu ngambil 30 dari dari klaster yang ada kalau gak ada kalau dia kurang dari 30 biasanya nanti dipecah lagi menjadi 30 klaster dari 30 klaster kita ambil 7 7 nya itu boleh simple random boleh pakai sistematik gitu ya dan itu harus EPSM EPSM equal probability centering method jadi EPSM adalah prinsipnya setiap orang punya probabilitas yang sama untuk terpilih walaupun dia berasal dari komunitas klaster yang lebih kecil dibandingkan dengan klaster yang sebelumnya prinsipnya seperti itu nah ini ada konsep tentang sampling unit sama elementary unit nah ini kalau misalnya kita unitnya adalah individu ini survei individu kalau survei rumah tangga kita ambil populasinya rumah sampling frame-nya rumah sampling unitnya juga rumah tapi gak mungkin kita nanyainya ke rumah kita nanyainya ke orang yang di rumah itu maka kita pilih satu orang kepala keluarga buat kita wawancara ini namanya elementary unit gitu kemudian kalau ini klaster survey pada populasi besar misalnya kita punya sampling frame ada 65 ya 65 klaster kemudian dari setiap klaster itu kita ambil contohnya kita mau ambil 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ada 3,12,21,25,5,3,60 nah ini kita pilih klasternya selected klaster kemudian dari setiap klaster kita lakukan PPS di first stage itu kita ambil 9 dari 65 tadi ya pakai PPS kemudian kemudian second stage kita lakukan simple random sampling gitu dari dari setiap klaster kita ambil jumlah yang sama ini berapa nih 1,2,3,4,5,6 eh 1 berapa nih 7 ya 7 7 7 x 9 berapa 63 ya 63 kalau kita mau ambil 63 orang untuk klaster survey ini itu tadi kalau unitnya individu kalau ini unitnya rumah tangga tahapannya sih sebenarnya prinsipnya kayak gitu ya klaster survey sama individual survey sampling sampling unitnya kalau klaster dia household gitu biasanya nanti tapi elementarinya tetap unitnya adalah individu ya elementarinya tapi unit samplingnya household atau rumah tangga nah ini misalnya di populasi ini kan dia enggak enggak apa namanya jumlah anggota keluarginya kan enggak sama ya terus ternyata misalnya yang ini jadi representative sample sama yang ini ini kan ini beda nih ya di rumah yang pertama ada 5 anggota keluarga ternyata rumah yang kedua dia cuma sendiri nah ini rasio estimator antara sampel household ya represent mewakili populasi of household jadi doesn't matter enggak masalah gitu ya enggak masalah bahwa kalau misalnya di dalamnya jumlah anggota keluarganya berbeda ini enggak masalah yang penting dia mewakili kepala dia mewakili rumah tangga yang kita tuju gitu ini contohnya nah sample survey for HIV ini buat yang cluster sampling ya atau namanya survey pada populasi bukan pada individu nah ini kita ambil ada 2 sample nah kalau pada HIV assume if one is infected then others will be infected hence homogeneity will be increased within household resulting in a greater variance jadi kita mengasumsikan kalau satunya infected daripada yang lain jadi randomly select only one person per household kalau mau surveynya HIV kecuali surveynya kayak risk case yang semua anggota keluarganya harus diwawancara ya semuanya harus diwawancara tapi kalau misalnya householdnya cuma perwakilan doang ya kita pilih salah satu aja kalau mau yang HIV ya cari yang kira-kira paling mungkin untuk menderita HIV misalnya kalau misalnya tentang penghasilan rumah tangga ditanyanya adalah kepala keluarganya kalau dia tinggal sendiri yang ditanya dia gitu ya gitu contohnya kayak begitu tentang sampling unit jadi nanti kalau kamu ngitung sampel kita langsung praktik aja deh gimana cara ngitungnya yuk biar enggak bingung ada yang sudah punya jumlah populasi yang jelas belum siapa yang jumlah populasinya sudah jelas halo 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 Yang jumlah populasinya udah jelas ya Pak Udah ada yang nyari jumlah populasi Oke tadi kalau yang dipondok Kan 700 ya Kalau misalnya kamu mau survei Semuanya tuh Ada 6 angkatan Kamu harus tau dulu dia ada berapa kluster Gitu Kalau Zulfa dimana? Di itu Cianjur Itu yang tau mega Meganya gak ada ya Yang poposnya udah jelas siapa? Udah ada Miss Zara Eng beracamatan tapi Masih yang keseluruhan ya Miss Jadi semua desa Berapa? Kalau populasi totalnya itu ada 115.000 Banyak deh 500 Iya itu dari semua desa Terus kamu mau satu desa? Eh ini satu apa nih? Wilayah kerja puskesmas 115.000 Ada berapa desa? Ada 10 Ada 10 Masing-masing desanya Tau gak? Ada Berapa? Karikil 10.664 Terus? Cibeteng Udik 11.596 11.596 Ini data terbaru ya? Iya terbaru Terus? Babakan 15.243 Terus? Putat Nutuk 14.971 Terus? Cibeteng Muara 13.356 Terus? Cibenteng 11.558 Pak Rigi Pak Rigi Pak Rigi Mekat 12.119 Terus Cibetengnya 8.162 Berapa? 8.162 Atau 6.62 Terus? Cihoe 6.935 6.935 Sama kuripannya 11.093 11.093 Oke Totalnya itu Miss 115.523 Nah yang kamu mau survei Semuanya Satu wilayah kerja Sejauh ini sih Gitu Miss Kemarin Di pertemuan sebelumnya Kan Miss Nyarannya untuk Satu wilayah aja Ya Tapi belum Wilayahnya mau yang mana Yang paling dekat Yang paling tinggal dimana? Yang 8.162 Nah Ini ya Iya Ini ada berapa RT Apa RW Ada berapa RW Satu desa ini Ciseeng itu ada Berapa ya Selamat menikmati selamat menikmati 22 miss berapa? 22 22 RW itu 22 RT deh 22 RT RW nya? RW nya bentar bentar RT nya 22 iya nah RT yang 22 ini ini di si Ceng ya ada 22 RT ya RT yang 22 ini kamu pecah lagi jadi 30 ya pecah jadi 30 jadi kamu lihat dari setiap ini jumlah RT yang padat gitu ya ini kamu pecah jadi 2 terus RT yang padat lagi kamu pecah lagi jadi 2 sampai jadi 30 RT nanti dari tiap RT baru kamu ambil 7 dengan SRS gitu ya kalau PPS nya itu dari yang awal nih 22 kita pecah jadi 30 nih pakai PPS probability proportionate to size caranya adalah yang paling mudah supaya prinsip EPSM nya dapat itu yang jumlah populasinya banyak gitu ya yang jumlah populasinya banyak atau lebih banyak daripada yang lainnya itu dipecah menjadi 2 begitu Zahro jadi misalnya di 22 RT ini kamu lis nih masing-masing RT jumlah penduduknya ada berapa kemudian kamu yang besar-besar itu kamu pecah kamu pecah misalnya dari dari yang wilayah mana sampai mana jadi satu kelompok sendiri sampai menjadi 30 ya terus dari masing-masing yang sudah kamu pecah ini kan berarti kan perlu ada 8 tambahan pecahan ya ini ya nah baru kamu ambil 7 pakai SRS gak apa-apa pakai systematic sampling gak apa-apa jadi itu stage cluster samplingnya apa namanya survey cepat itu yang pertama dia pakai probability proportionate to size gitu ya pokoknya dibikin 30 mutlak gitu sesuai dengan proporsinya nah kemudian baru diambil 7 dari masing-masing cluster ini dengan antara simple random sampling atau systematic sampling kayak gitu sih sebenarnya sederhananya ya sederhananya apa namanya survey cepat gitu kalau yang kelompok lain gimana kebayang gak bingung ya mau coba tanya mis kalau misalkan kedengaran gak suara kedengaran kok kalau misalkan sekolah nih misalkan kalau SMA tuh 3 3 tingkatan ya dia tuh kelas kelas 10 11 12 nah tuh 3 cluster kan tuh ya nah itu dibagi lagi kan ya supaya 30 gitu ya gitu terus baru aja diambil 7 orang per cluster itu iya diambil 7 orang per cluster pakai SRS nah bagi 30 nya pakai prinsip PPS aja sama ratain gitu atau paling gak gak jauh beda bedanya jadi apa namanya probability setiap orangnya juga gak jauh beda untuk terpilih iya gitu maksudnya begitu sih kebayang gak tadi yang 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 saya jabarin Profesor Frary itu yang saya jabarin tuh contoh dari Prof Frary emang agak anjelimet ya maksudnya berbagai kemungkinan yang ada tuh dikasih contoh gitu sama dia jadinya kita bingung kan nantinya prinsipnya kayak gitu dinamikanya kita populasi yang kita hadapi bagaimana asal jumlah cluster nya ada berapa kita pecah jadi 30 terus habis itu baru kita pilih 7 secara simple random pakai teba random boleh pakai sistematik boleh gitu itu itu nanti kita hitung sendiri ya mis apa pas mecah jadi cluster jadi beberapa cluster makanya yang sulit dari probability yang bukan non probability teknik sampling probability kan yang sulit itu kita harus punya listnya kan gitu kita harus punya listnya yang sulit disitu tapi enaknya adalah ya hasilnya representatif gitu kita tarik generalisasi juga udah oke gitu ada yang mau ditanya lagi miss itu pas bagikan tadi 3 kelas terus karena emang baru 3 dibagi lagi mungkin perkelasnya jadi 10 kali ya gitu jadi 30 nah itu nah itu baginya tuh gimana jadi disama ratain gitu disama ratain jumlahnya kalau kita gak ada asumsi jenis kelamin dan lain-lain kita sama ratain aja jumlahnya populasinya udah homogen gitu ya Zufa kan perempuan nih berarti perempuan semua dulu gitu perempuan semua dulu jadi semua perempuan di sekolah itu punya probabilitas yang sama untuk terpilih gitu kalau misalnya ternyata populasinya kecil ya kan misalnya survei cepat nih biasanya targetnya populasi besar kalau misalnya kamu satu sekolah berapa sih sampai 200 Kak kurang tahu ini kayak baru gambaran kau di sekolah aja kalau misalnya sekolahnya besar ya misalnya satu angkatan itu ada 10 kelas bisa lah ya itu udah 30 klaster tuh ya kan kita tinggal milih 7-7 aja dari setiap klaster udah enak gitu maksudnya kalau misalnya dia klasternya lebih besar dari 30 itu kebalikannya kalau tadi yang Zahra saya suruh pecah ya kan kalau yang dia lebih dari 30 justru kita gabung yang kecil-kecil gitu dua klaster kehitung jadi satu klaster tau gak maksudnya misalnya ada 40 nih kita kan harus membagi menjadi 30 aja kan nah itu yang yang 10 sisanya itu harus bergabung dengan 30 yang lain tapi yang dipilih itu yang bergabung itu yang kecil-kecil gitu Miss mau nanya iya Elsyah kalau misalkan dari pihak sekolahnya ngasihnya gak satu populasi gitu Miss misalkan udah kamu kalau mau wawancarai kelas angkatan kelas 3 aja itu gimana angkatan kelas 3 berapa orang dia ada 4 kelas 1 kelas itu bisa 40 siswa Miss 4 x 4 berapa 160 160 gak nyampe 210 dong jadi 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 sesuai sama jumlah minimal ini gak apa saya turunkan standar ini kayaknya kalian kesulitan ya dapet 210 ya kalau saya turunkan standar metodnya nanti gak gak survei cepat ya survei cepat gak boleh kurang dari 210 nanti kalau kalau menuliskan design study di metod jangan tulis survei cepat tulis aja cross-seksional gitu tapi tolong teknik samplingnya probability gitu ya saya downgrade deh nih ya saya downgrade nih oke saya downgrade ya jadi saya downgrade artinya design study-nya kalian saya hentikan presentasi dulu design study-nya kalian tidak wajib oke tidak wajib survei cepat ya tidak wajib survei cepat tetapi teknik samplingnya harus yang probability ya kalau di sekolah berarti minimal pakai two stage cluster ya gak ya ya karena dia berkelas-kelas kan ya kalau di sekolah minimal pakai two stage cluster sampling cara-caranya udah pernah saya jelasin ya harusnya paham gitu kalau yang dipopulasi ada tingkat RTRW juga pakai two stage cluster minimal jadi jangan cuman pakai simple random atau sistematik ya karena kita gak sedang melakukan studi di satu cluster doang gitu kamu pasti studinya di cluster yang banyak kan karena kan populasinya ya populasi anak sekolah populasi apa namanya di pesantren populasi di kayak tadi Zahro ya di masyarakat umum itu gak mungkin cuman satu cluster jadi minimal tekniknya pakai two stage cluster dan tolong dijelaskan secara detail nanti dalam metodenya gitu aja kali ya jadi saya gak gak nuntut mesti survei cepat deh karena kayaknya jumlah sampelnya gak cukup nih kalian nih gitu ya oke oke iya miss oke jelas ada yang mau ditanyain lagi nih saya tadinya mau ngajakin praktikum ini loh SCE mau ngajakin praktikum si survei masih sanggup gak Amirah ketawa saya juga lagi batuk-batuk sih ini baru mendingan cuman kita kan ketinggalan nih kita maksudnya apa di nanti aja di hari apa gitu apa mau sore ini saya tawarin nih ayo daripada saya ngoceh capek-capek kamu gak ngerti kan gimana yang lain udah di insta belum udah miss udah miss berhasil gak Alhamdulillah berhasil ada yang bermasalah ya Elsa miss belum belum bisa belum bisa Elsa yaudah deh sesi berikutnya aja ya nanti janjian aja maka rima deh kita kapan lagi gitu terus untuk tugasnya saya harap clear ya jadi tugas yang hari ini tolong dibikin yang pasti dulu questionernya kemudian nanti kalau kalau yang gak butuh persuratan terus questionernya udah ACC tolong konsul ke saya dulu secara secara mandiri tentang penantuan sampel kamu udah pake two stage cluster gitu ya kasih tau saya jumlah populasinya berapa kemudian kamu pake two stage cluster terus sebenarnya sih harus hitung jumlah sampel minimal kalau cross-sectional tuh ya hitung jumlah sampel minimal saya mesti ngajarin rumus dulu berarti dong apa mau diajarin sekarang bedanya itu tuh ya kalau survei cepat dia gak butuh jumlah sampel minimal karena asumsi 210 tuh udah representatif gitu ya tapi kalau misalnya kita studi biasa kayak cross-sectional case control gitu ya kita kita studi biasa itu kita harus mencari berapa jumlah sampel minimal pake sampel size pake sampel size sebentar dulu kayaknya kayaknya anak saya gak di jagain sebentar dulu ya lagi oke ya ya bayan ya Terima kasih. 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 Terima kasih.